Intro Untuk menertibkan pendisiplinan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan akan bahaya COVID-19, aparat Polsek Tarakan Barat bersama TNI serta instansi kecamatan dan kelurahan memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Masyarakat yang kedapatan melanggar diberikan sanksi sosial yakni menyapu jalan. Kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat ini dilakukan sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Utara mengenai anjuran protokol kesehatan. Setelah menyelesaikan sanksi sosial, masyarakat yang melanggar kemudian langsung diberikan masker gratis oleh petugas. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tarakan terkait pentingnya menerapkan anjuran protokol kesehatan seperti penggunaan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kemarin waktu kita ada acara masa pembagian masker, kebanyakan masker di Poles, kita punya juga kesadaran dalam bulan. Itu juga masih ada beberapa umum ataupun masyarakat yang mengusaha enaknya saja. Tapi itu kemudiannya suatu ketegasan, suatu hukum yang bisa menjelat mereka dalam hal ini mungkin ya sanksi-sanksi nanti yang sudah menarik. Untuk sanksinya sendiri nanti seperti apa? Akan saya sampaikan nanti setelah perwali dikonsi, karena itu semua diaduk dalam perwali. Berarti sejauh ini masih teguran atau... Sekarang ini kami tetap masih situasi yang kita laksanakan, karena kalau tegurkan, kita laksanakan teguran ataupun sanksi yang hukuman ini. Tapi kan perwalnya belum ada. Perwalnya sudah ada, tapi perlu adanya suatu koreksi kembali ataupun revisi kembali terkait hasil dari finalisasi itu pun administrasi dengan Pemprog. Semakin bertambahnya angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19, peran serta masyarakat dibutuhkan dalam membantu dan mendukung pemerintah untuk melakukan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan. Dari Tarakan, Siti Hardiani, Kaltara TV